Ramadan dihadirkan oleh Allah mampu menunjukkan apa? infah kita mula'ah kita sajarah kita harga diri dan kemuliaan orang-orang yang memberi dan mengadari bahwa hidup ini adalah imadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada zaman siya'un Ramadan itu diperintahkan oleh Allah tahun kedua hijriah dan di tahun kedua hijriah ada empat catatan kunci pertama pada pertengahan bulan keraja Allah menurunkan Al-Qur'an surat kedua surat Al-Baqarah ayatnya ayat 144 kita paham sebelum tahun kedua hijriah lalu sholat umat islam sholatnya menghadap ke Baikul Maqdis di pales maka sejak tahun kedua hijriah tepatnya pada pertengahan bulan rajab dengan diturunkan Al-Qur'an surat kedua surat Al-Baqarah ayat 144 maka Allah pun membalikan jika sholat umat islam kembali ke Ka'bah apa maknanya Allah ingin mendirik kepada kita betapa penting dan berharganya rukum dan suci kepada Allah sebagai jika kehidupan maka sholat jangan pernah kita merasa masak mulai kecil sampai besar dibahas sholat saja Allah bahkan ini kata sholat itu urusan yang besar sebelum kita terus menjaga dan merawat supaya kita mencapai sholat kita itu denajat berusuhan bagaimana sholat yang berusuhan dijelaskan dilanjutkan ayat itu sholat juga menjadi ukuran paling prinsip dan berdasar sebagaimana disabdakan oleh Rasul yang membedakan ini mu'min apa yang membedakan ini kafir adalah menitalkan sholat yang membedakan ini mu'min atau kahir adalah meninggalkan sholat pementarokan maka siapa yang meninggalkan sholat yang dikelompokkan jadi tolongan orang kafir sehingga Allah ingatkan diusuhan ini diciptakan dalam kondisi sebaik baik penciptaan dalam sulat pati itu Allah ingatkan lapor kekholat Tawin Nabi Aksan Nabi Maka tentu hidup dan kehidupan kita kita harus diisi dengan kehidupan kualitas yang terbaik menyadari bahwa hidup ini adalah tangan ujian yang diberikan oleh Allah Allah tak memuji siapa diantara kita manusia ini yang mahu menjalani hidup dan kehidupan dengan kualitas amal perbuatan yang terbaik surat ke-67 surat Al-Mur ayat yang kedua Aksan dijawab dengan aksan amal kualitas amal perbuatan yang terbaik bagaimana kualitas amal perbuatan yang terbaik itu yaitu manusia yang menyadari bahwa tidaklah diciptakan kita bangsa jim dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah menggampi kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Tandariyat ayat imam pulunan maka hadirin rahimah dalam hidup kita tidak diperintah kecuali menjumpah mengabdi kepada Allah secara ikhlas kemudian kita tampil menjadi pribadi pribadi yang khadif yang contoh kepada kebenaran yang menegangkan sholat yang mengeluarkan ayat ini ditutup dengan pernyataan sebagaimana Allah terangkan dalam surat Al-Bahinah untuk kita semua dan kita dipandu oleh Allah ketika kita menjalani hidup dan kemudian hidup dan kehidupan kita ini Allah tunjukkan bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu ditangkap diakur diukur ditimbang dikadar ditakdir dalam ukuran keteraturan yang sudah diciptakan oleh Allah siapa Allah roh yang mencipta yang menata yang mengatur yang mengukur maka semua yang diciptakan oleh Allah pasti satu yang diciptakan oleh Allah itu pasti baik dua yang diciptakan oleh Allah itu pasti benar dan yang ketiga yang diciptakan oleh Allah itu pasti indah baik benar dan indah itu adalah kataan kehidupan yang sudah diciptakan oleh Allah itulah Allah yang kedua Allah yang berkuasa atas diri kita siapa Allah Allah itu mahipun dan yang ketiga maka tidak ada pilihan lain untuk kesempurnaan dan kemuliaan kehidupan kita harus menyadari bahwa Allah itu adalah ilah tidak ada yang berhak untuk disembah tidak ada yang berhak untuk diibadai tidak ada lagi kita menghabar kepada apapun dan siapapun kecuali menyembah menghabi hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga ibadah solat kita yang terima oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya malu tanpa terasa ada 11 bulan waktu yang berlalu dan kadang-kadang manusia terlalu